Berenang. Wah, Michael belum bisa berenang. Yalah, doma. Nggak ada air. Oke. Nah, Michael harus belajar berenang dong. Berenang itu kan bagus untuk kesehatan tubuh. Ya, tapi aku tak bisa. Apa? Mengapung. Belum bisa mengapung. Nanti bisa kalau semua dipelajari. Belajarnya pelan-pelan, Michael. Nanti minta diajari sama papa mamanya. Tidak. Morning, Regan. Nah, ini kita mempelajari tentang. Oke. Nah, kemarin Miss bilang studentnya hari ini boleh siapkan pemotong kukunya. Hari ini kita mau belajar bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh. Cara menjaga kebersihan kuku dengan memotong kuku. Kemudian cara menjaga kebersihan kulit dan kebersihan gigi. Jadi hari ini kita belajar itu, Michael. Bukan belajar berenang lagi. Oke. Kemarin Miss Cihabni ada bilang kan sama studentnya kalau ada yang punya pemotong kuku seperti ini boleh disiapkan waktu belajar dengan Miss. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana cara memotong dan membersihkan kuku sendiri tanpa bantuan papa mamanya lagi. Oke, Miss Lihat Wieselin sudah ada pemotong kukunya. Nah, sebelum kita mulai juga. Wah, Roy juga sudah ada pemotong kukunya. Nah, semua boleh ambil buku cetaknya dulu dan buku catatannya. Boleh juga siapkan botol air minumnya ya student. Ayo, boleh ambil buku cetak, buku catatan, dan boleh siapkan botol air minumnya. Besar ini ada PH kan? PH? Wah, kemarin kan kita sudah PH, Michael. Hari ini ada catatan. Iya, hari ini ada catatan. Benar. Kalau PH kan kita kemarin sudah PH. Sekarang catatan, gantian-gantian. Nanti oncat, boncat, boncat. Ini catatannya ada berapa aja? Iya. Jadi catatannya nanti ada empat poin lagi. Oke, nanti hari ini boleh tulis empat poin lagi. Baik, kan. Besok-besok perlu empat poin aja ya. Sama tiga buku. Kenapa, Jiron? Jiron sukanya tulis catatan sedikit-sedikit aja. Karena gampang kalau empat poin aja. Atau tiga poin. Gampang ya tulisnya kalau empat. Kalau banyak-banyak, kalau mis kasih sepuluh poin, sulit ya, Jiron? Tulis tapi kesusahan lama kali minta empat poin. Wah, enggak apa-apa dong, Jiron. Mis kasih sepuluh poin. Mungkin ya, Jiron harus belajar menulis, berlatih menulis. Oke, tapi Miss Jafni kasih sedikit-sedikit kok. Empat-empat poin saja. Nanti ditulis di bawah yang kemarin Miss kasih. Di catatan delapan empat poin. Miss Santina. Ini ada jarum kotak. Gak ada Miss Santina. Good morning, Miss Santina. Good morning. Miss Santina. Iya, Devani. Sampai belajar Mandarin kan. Jiron sorek-sorek power poin. Miss Willy lu marah. Wah, tadi Jiron waktu belajar Mandarin coret-coret power poin Miss Willy lu ya, Devani ya? Iya. Oke, lain kali enggak boleh seperti itu dong, Ziron. Nah, nanti kan bisa mengganggu konsentrasi Miss-nya dan bisa mengganggu konsentrasi teman-temannya ketika belajar. Lain kali enggak boleh seperti itu ya. Itu hal buruk, hal yang tidak baik yang enggak boleh dilakukan. Oke, sama Miss Jafni juga nanti seperti itu. Enggak ada yang boleh coret-coret layar power poin Miss. Oke, nah sekarang semua ambil buku cetak. Kita buka sama-sama halaman 98. Ayo, halaman 98. Sudah? Nah, hari ini kita masih belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh, kebersihan kulit, dan kebersihan kuku. Juga kebersihan gigi. Nah, lihat layar Miss. Kemarin Miss sudah kasih tunjuk ini tulisan ini. Nah, gambar ini. Oke. Kemarin Miss ada suruh studentnya untuk siapkan pemotong kuku seperti ini ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara merawat kuku dan menjaga kebersihan kuku. Tapi sebelumnya Miss mau putar video dulu. Sebelum Miss mulai Miss mau putar video. Kenapa kita harus menjaga kebersihan kuku? Miss mau putar video dulu. Jadi semua mikrofonnya ya, ketika Miss putar videonya, semua harus tutup mikrofonnya. Oke. Sudah kelihatan? Miss tadi Devani bohong. Iya. Dia mau jadi info, ke. Bohong, bohong apa? Bohong tadi Devani. Bohong apa tadi? Devani enggak bohong. Bohong apa Devani? Dia bilang jarang coret-coret, mana ada? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Devani mau jadi imposter. Oke. Dengarkan Miss, ayo. Semua boleh tutup mikrofonnya, dengarkan Miss Cehavni. Nah, kalau pun tidak ada. Enggak benar, loh. Ya. Ayo, semua tutup mikrofonnya. Kalau pun tidak ada, Miss ingatkan lagi. Coret-coret PowerPoint atau layar Miss-nya ketika Miss-nya share screen. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Itu hal yang enggak baik. Jadi, enggak boleh. Oke. Nah, sekarang semua dengarkan lagi Miss-nya. Kita mau putar video. Jadi, semua tutup mikrofonnya lagi. Ayo yang tertip. Miss-nya mau putar video. Oke. Nah, duduk yang rapi ya. Enggak ada edukar mikrofon lagi. Dengarkan dulu videonya, Miss. Putar video. Oke. Merawat Kuku Halo. Assalamualaikum, teman-teman. Namaku Ella. Dan ini... Namaku Ella. Hari ini kita akan mengetahui cara merawat kuku. Neng, pesawat ini akan segera terbang. Ella nanti mau naik pesawat agar bisa terbang. Sama Elo ya. Boleh. Tapi, Elo bayar sendiri. Aduh, gatau. Elo mandi tidak bisa. Paling, Miss-nya hati. Ake tau. Aduh, kok perih. Elo, kenapa? Kok pelipisnya berdarah? Mungkin Elo tidak sengaja terbentur pesawat mainannya, Bu. Tidak. Ini lukanya seperti cakaran. Coba sini lihat kuku di tangan kalian. Ini, Bu. Kuku kalian ini, aduh. Lupa ya, tidak dipotong. Ella lupa, Bu. Elo juga, Bu. Nah, pelipis Elo berdarah sedikit karena Elo menggaruknya saat kukunya panjang. Jadi terluka. Ella, tolong ambilkan obat merah di kotak obat untuk Elo ya. Baik, Bu. Bu, mengapa kita harus memotong kuku setiap minggu? Kita harus merawat diri kita sendiri. Contohnya, merawat kuku. Jika kuku kita panjang, maka akan dijadikan sarang kuman. Ketika kita makan, kumannya bisa masuk ke kita. Dan itu akan membuat kita sakit. Jika kuku kita tidak dipotong, juga akan berbahaya seperti ini, Elo. Ih, Elo tidak mau sakit. Elo juga. Elo akan rajin memotong kuku Elo setiap minggu. Iya, Elo juga, Bu. Ketika memotong kuku, kalian harus berhati-hati ya. Jangan terlalu pendek sehingga menimbulkan rasa sakit. Gunakan alat potong kuku, bukan gunting, agar lebih mudah. Ibu, terima kasih ya sudah mengobati Elo. Sudah memberitahu kepada kita juga bagaimana merawat kuku. Oke, Miss Ciafni mau tutup share-nya dulu. Nah, jadi tadi katanya kita harus merawat kabar sihan kuku. Ada potong V3K di dalam itu sudah suara Miss susah didengar. Eh, Miss punya suara kecil banget. Wah, suara Miss kecil banget ya tadi ya. Suara Miss tadi kecil ya. Suara Miss enggak kecil. Oke, oke. Dengarkan Miss lagi, ayo. Sekarang sudah jelas ya suara Miss Ciafni? Sudah. Nah, sekarang ayo angkat lagi jarinya. Ini kan sudah seminggu. Kita kemarin belajar cara merawat kuku. Ini sudah seminggu. Kita harus periksa kuku sekali seminggu. Nah, coba studentnya angkat semua kukunya. Miss. Ya, Ziron. Tadi videonya di lihat Ziron, videonya masih masih sampai Ziron tadi. Oke, nanti Miss bagikan videonya lagi di Google Play. Supaya Ziron bisa nonton lagi. Oke ya. Nah, sekarang angkat tangan. Hasil. Iya, wah. Bersih ya, Felicia. Good. Nah, coba kasih lihat. Aku sendiri potong. Wah, Felicia potong kuku sendiri. Good. Nah, ada Miss lihat yang masih belum bersih kukunya. Masih ada yang panjang sedikit. Oke, sekarang kita ambil pemotong kukunya. Ayo, yang ada pinjem pemotong kuku sama papa mamanya. Boleh ambil pemotong kukunya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membersihkan kuku. Oke. Nah, coba lihat bagian yang paling ujung. Ada seperti ini. Ayo. Ya, good, Ellen. Nah, ada bunganya. Ya, enggak apa-apa. Nah, ambil bagian ujung seperti ini. Yang ujungnya. Coba kita bersihkan dulu bagian kuku kita yang sudah pendek. Kalau kukunya sudah pendek, kita harus tetap periksa dan bersihkan. Apakah ada sisa makanan dan kotoran yang tersisa di kukunya. Ayo, boleh diperiksa. Pakai ujungnya. Oke. Nah, kalau ada kukunya yang panjang, ayo kita belajar potong kukunya. Ayo, lihat Miss. Felicia semua bayi pun. Oke, Felicia sudah pendek dan kukunya sudah bersih ya. Nah, sekarang untuk yang belum bersih dan yang ada kukunya panjang, ayo kita belajar sama-sama. Kita potong kukunya dari sisi kanan dulu. Ayo, lihat tangan Miss. Kita potong dari sisi kanan. Bagian kanan ya. Ayo dijepitnya itu hati-hati. Ketika menjepit kukunya hati-hati ya. Bagian kanan terlebih dahulu. Jangan langsung ke bagian kanan. Sangat gampang. Sangat gampang, Felicia. Wah, Felicia berarti sudah hebat. Bisa potong kuku sendiri. Oke, nah kita ambil bagian sisi kanan dulu. Hati-hati ya student. Ketika menjepit kukunya, ayo lakukan pelan-pelan. Dan tadi katanya di video, jangan potong kuku terlalu pendek. Nanti kukunya bisa sakit, bisa terluka. Oke, nah ada Ziron Miss lihat. Pelan-pelan ya Ziron ya. Kita potong sisi kanan dulu. Oke, nah ketika sudah selesai sisi kanan. Miss Ciafni kukunya belum lepas ini. Setelah selesai sisi kanan, kita ambil sisi kirinya. Ayo, sisi kiri. Kita ambil sisi kiri. Oke, jadi bergantian kanan, kemudian kiri. Terus kita masuk ke bagian tengahnya. Ini tengah kuku Miss. Ya. Oke, kita jepit hati-hati lagi. Pelan-pelan. Oke, sudah. Ini kuku Miss Ciafni sudah patah. Nah, ketika sudah selesai menggunting kuku, ayo kukunya jangan dibuang sembarangan. Oke, jangan dibuang di sembarangan tempat. Ayo dikumpulkan. Nanti kita buang ke tempat keranjang sampah. Seperti yang atau ke tempat yang... Halo, suara Miss kedengaran. Oke. Oke, jadi nanti kita buang ke tempat sampah. Oke, nanti kita buang ke tempat sampah. Oke. Nah, jadi jangan dibuang sembarangan. Ya, jangan dibuang sembarangan. Oke. Nah, ada yang sudah berhasil potong kukunya? Ada yang sudah berhasil? Coba Miss lihat. Ada, Zirun. Zirun sudah. Kalista juga sudah. Kalista sudah. Sudah. Kalau sudah selesai dipotong, kan sudah pendek kukunya. Kita tetap harus perhatikan bagian pinggir-pinggir kukunya. Kita rapikan pakai yang ini, seperti ini. Sudah punya pemotong kuku yang bagian ininya tidak? Oke, ada Winnie. Sudah ada. Iya, benar. Jadi kita rapikan pakai yang ini. Biaran tidak ada. Nah, Wizzelin juga Kalista. Nah, bagian pinggirnya kita boleh bersihkan seperti ini. Kalau ada kotoran, kita congkel sedikit-sedikit dan pelan-pelan. Oke. Nah, seperti Kalista. Good. Oke. Ya. Pelan-pelan ya, Zirun. Vivi ini juga mislihat. Oke. Nah, good. Seperti itu. Jarum, enggak ada nyaman kambis itu kalau potong kukunya. Iya, good. Nah, Kalista juga kalau mau congkel harus pelan-pelan ya. Winnie juga. Oke, mislihat dari sini. Nah, jadi potong kuku itu harus dilakukan berhati-hati. Dimulai dari sisi kanan, sisi kiri sampai ke tengahnya. Nah, setelah pendek, kita bersihkan lagi pakai yang ujungnya. Oke, ya student. Nah, kira-kira seperti itulah cara memotong kuku. Nah, kalau studentnya masih belum bisa, boleh minta bantuan papa sama mamanya. Oke, jadi jangan lakukan sendiri kalau belum bisa. Kalau sudah bisa, tetap lakukan secara berhati-hati. Oke ya. Nah, sekarang boleh letakkan lagi pemotong kukunya. Boleh diletakkan ya. Nah, boleh diletakkan. Lihat lagi ke powerpoint Miss C. Oke, sudah. Ya, sekarang semua dengarkan Miss-nya lagi. Duduk yang rapi. Letakkanlah pemotong kukunya. Oke. Kita akan lanjut belajarnya. Nah, lihat di layar Miss ada gambar anak. Kira-kira dia ini sedang apa ya? Anak ini. Sakit gigi. Sakit gigi, benar sekali. Oke, sekarang lihat halaman 99. Ayo, lihat halaman 99. Nah, gambar anak ini menunjukkan dia sedang sakit gigi. Nah, Miss mau kasih pertanyaan. Pernahkah kamu sakit gigi? Ayo, siapa yang pernah sakit gigi? Garang pernah. Julun pernah. Kalista pernah. Royce pernah. Royce juga pernah. Wah. Ini aku pernah. Wah. Jesslyn juga. Wah, banyak yang pernah sakit gigi. Nah, kira-kira kenapa ya bisa sakit gigi? Jesslyn belum? Jesslyn suaranya kenapa jauh soalnya? Karena makan bong-bong dan soka banyak. Wah, good job Royce. Karena makan permen dan coklat yang banyak. Tidak, tidak gigi selalu banyak hari. Iya. Dua kali. Wow. Mano. Hebat, Felicia. Tidak gosok gigi dua kali sehari katanya. Wow, hebat sekali studentnya. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan gigi. Nah, supaya giginya tidak sakit seperti gambar ini tadi. Lihat anak ini saya sedang pegang pipinya karena giginya sakit. Jadi mari kita sikat gigi. Sikat gigi itu. Saya juga sikat gigi. Iya. Nah, jadi sikat gigi itu dilakukan dua kali sehari. Nah, ayo sikat gigi dua kali sehari. Lakukan sehabis makan dan sebelum tidur. Ayo diingat ya. Jadi sikat gigi itu dilakukan sehabis makan atau setelah makan dan sebelum tidur pada malam hari. Oke, jadi ingat harus sikat gigi dua kali sehari. Pakai apa kita sikat gigi? Nah, lihat gambar yang nomor tiga. Pasta gigi. Iya, pasta gigi dan? Gigi. Ada gigi. Iya, dan sikat giginya. Nah, ini gambarnya ada pasta giginya atau odolnya sama sikat giginya. Oke, jadi pakailah kedua benda ini ketika hendak menggosok gigi atau sikat gigi. Nah, oke. Sekarang lihat lagi layar Miss-nya. Miss akan kasih gambar lagi di layar Miss C. Havni. Lihat layar Miss-nya ya. Nah, oke. Kenapa tadi kita sakit gigi? Nah, coba lihat gambar ini. Anak ini sedang ngapain? Dia suka makan coklat. Iya, suka makan coklat. Kemudian ada gambar terakhir lagi Miss kasih lihat. Nah, anak perempuan ini. Iya, kami terima makan juga. Iya, makan coklat. Makan permen atau bonbon. Makan manisan atau gulali. Seperti anak nomor tiga ini. Nah, ini anak ini sedang makan coklat banyak. Sampai di pipinya coklat semua ini Miss lihat. Oke. Sebenarnya bisa enggak Miss C. Havni kita makan coklat atau makan permen? Jawabannya bisa. Oke. Jadi, studentnya Devani, Jesslyn, Roy. Semua studentnya bisa makan coklat dan makan permen. Tetapi, ayo tetapi, tidak boleh. Jangan makan banyak-banyak. Iya, jangan makan banyak-banyak atau berlebihan. Atau dimakan setiap harinya. Atau dimakan setiap malamnya. Tidak boleh. Kalau sedikit atau sesekali, boleh. Kayaknya makan permen, dia gigi-gigi. Benar. Tidak ada asik giginya. Iya. Jadi, Ellen juga kalau makan coklat dan permen, jangan banyak-banyak ya. Tidak boleh. Dan diingat lagi, kalau selesai makan manisan. Mama saya kasih satu coklat. Iya. Gosok gigi. Iya, selalu ingat gosok gigi. Good. Kalau pun makan coklat, ingat menakan gosok. Kalau saya makan coklat, malam-malam gosok gigi. Iya, bagus kalau begitu. Harus gosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Nah, Miss kasih lihat gambar lagi. Oke, Miss kasih lihat gambar lagi. Nah, lihat gambar ini. Kenapa gigi anak ini seperti ini? Ayo, lihat ini. Giginya bolong. Coklat. Iya. Dan candy. Yes. Nah, kemudian gambar kedua. Oke, gambar kedua Miss kasih lihat. Nah, ini gambar kedua. Oke, gambar kedua ini menunjukkan orang yang sedang tutup hidung. Oke, kenapa dia tutup hidung? Karena temannya nafasnya bau. Oke. Nah, kenapa bisa bau? Karena tidak sikat gigi. Jadi, rajin sikat gigi akan menjadikan gigi kita itu bersih, sehat. Dan nafas kita tidak akan bau. Kemudian, orang yang berbicara dengan kita juga akan merasa nyaman. Misalnya, Jesslyn berbicara dengan Devani. Tapi, Jesslyn giginya bau. Nafasnya bau. Karena Jesslyn tidak sikat gigi. Devani pun tutup hidung. Wah, Devani merasa tidak nyaman karena nafas Jesslyn bau. Oke. Jadi, jangan lupa untuk selalu sikat gigi dan menjaga kebersihan giginya. Supaya nafasnya segar. Teman yang kita ajak berbicara juga akan nyaman berbicara dengan kita. Oke. Saya belum mandi. Kalau saya sudah siap jump, saya gusuk gigi langsung mandi. Wah. Habis selesai jump langsung mandi dan sikat gigi. Oke. Nah, mandi dua kali sehari. Sikat gigi juga diingat dua kali sehari. Oke ya. Nah, lihat gambar ini. Nah, giginya bolong di depan atau ompong. Coba semua berikan senyumannya ke kamera video. Coba Miss mau lihat. Coba berikan senyumannya. Kasih lihat giginya semua ke kamera video. Miss mau lihat gigi siapa yang ompong. Ayo, Miss mau lihat dulu giginya. Adakah yang seperti anak ini giginya bolong di depan atau ompong? Ayo, Devani Miss mau lihat giginya. Semua senyum. Wah, Miss hitung satu sampai tiga ya. Semua kasih lihat giginya ke kamera video. Ready? One, two, three. Wah, Vivi nih. Felicia, Aylan. Wah, ada yang bolong giginya Miss lihat. Aku tidak enak ompong karena aku bukan akan membutuh gigiku yang sendiri lepas. Lepas ya. Sudah mau membuat giginya. Giginya sudah mau di depan. Oke, nah jadi giginya bolong atau ompong seperti ini bukan hanya karena makan permen. Mungkin ada yang kejedut atau ada yang giginya goyang atau bagaimana. Tapi, Miss ingatkan selalu ingat untuk gosok gigi dan jangan makan permen yang banyak. Oke, nanti giginya bolong seperti ini atau busuk. Kemudian jadi ompong seperti ini. Nah, lihat ya. Miss gigi saya yang ini goyang. Yang mana? Ayo, Miss mau lihat dulu. Oke, giginya goyang. Berarti bukan karena makan permen atau coklat ya. Oke. Nah, jadi dengarkan Miss lagi. Ini juga goyang yang atas. Oke, nanti giginya kalau sudah goyang sekali boleh dicabut ya. Oke, nah lihat senyum anak ini. Mama yang cabut. Mama yang cabut, iya. Boleh cabut ke dokter juga. Kalau mamanya bisa boleh cabut sendiri. Kalau tidak bisa boleh cabut ke dokter. Nah, sekarang lihat senyum anak yang digambar terakhir ini. Miss kasih tanda cek. Nah, giginya rapi. Bersih. Nah, tidak ada yang bolong atau busuk giginya. Seketika senyum, dia pun terlihat cantik. Nah, lihat anak yang paling bawah ini. Nah, kalau gigi kita rapi, bersih. Tidak ada yang busuk dan ompong. Maka senyumnya pun terlihat cantik seperti ini. Oke, jadi studentnya harus jaga kebersihan giginya. Oke ya student ya. Diingat, jaga kebersihan gigi dengan menggosok gigi dua kali sehari sehabis makan dan sebelum tidur. Ompong karena gigi itu goyang jadi lepas. Karena giginya goyang ya. Oke, ompong karena giginya goyang. Bukan karena makan permen ya. Nah, kemudian Miss bagaimana cara kita sikat gigi yang baik dan benar? Nah, lihat gambarnya. Ada nomor satu. Ayo lihat nomor satu. Oke, nanti studentnya boleh praktikan ya di rumah. Miss akan ajari. Yang pertama kita gosok bagian atasnya. Nah, atas yang paling depan. Nah, ini. Oke, Miss kasih. Lihat ini. Nah, Miss kasih tanda lingkaran. Paling atas gigi yang di atas dan yang paling depan. Kemudian yang kedua setelah itu selesai kita gosok bagian sampingnya, samping kiri, kemudian samping kanan. Nah, yang ketiga kita gosok bagian dalam gigi yang paling belakang sekali, bagian gigi geraham yang di belakang. Nah, ini. Oke, kita gosok sisi kanannya. Kita gosok sisi kirinya. Nah, kemudian setelah itu kita gosok lagi bagian atasnya gigi yang di belakang, yang bagian atas. Oke, bagian atasnya kita gosok. Nah, setelah itu kita gosok lagi gigi yang di depan, tapi bagian yang paling dalam. Jadi, gosok gigi bukan hanya di luarnya saja ya student ya. Ayo, ingat gosok gigi itu bukan hanya di luar. Iya, harus sampai ke selah-selahnya, supaya kotoran atau bekas makanan tidak lengket di giginya. Nah, good, Ellen ya. Gosok giginya bukan hanya di depan saja. Nah, itu dia Felicia. Gosoknya jangan cuma di bagian kanan di luar, bagian kiri atau bagian depan. Sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke selah-selah gigi yang di belakang. Iya, semua harus dapat. Iya. Sampai ke sikat gigi. Oke. Nah, jadi harus semua dapat. Atau harus semua giginya itu harus kena sikat gigi, harus kena sikat. Jangan sampai ada yang tidak kena sikat. Nanti sisa-sisa makanannya lengket di selah-selah giginya. Nah, seperti yang nomor lima tadi, bagian belakangnya juga kita harus sikat. Bagian belakang gigi depan yang di bawah juga harus kita sikat. Oke. Jadi semua giginya harus bersih. Sampai ke selah-selah dan gigi belakang. Sampai ke bagian gigi gerahamnya. Oke ya, student ya. Jadi jangan asal sikat gigi juga, hanya di sikat bagian depannya saja. Nanti semua kotorannya tidak bersih, tidak tersikat semua di giginya. Oke, nah sekarang Miss mau tutup share screen-nya dulu. Itulah cara menjaga kebersihan gigi. Dan cara merawat gigi dengan menyikat gigi dua kali sehari. Dan jangan makan coklat, permen, manisan, dan gulali, dan yang lainnya lagi secara berlebihan. Oke ya, student ya. Sekarang Miss mau. Mama makan yang sayur-sayurannya. Iya, bagus. Nah, kemarin Miss bilang lebih baik makan sayuran, makan buah, susu untuk kesehatan tubuh. Dan sayuran kemarin Miss bilang untuk menjaga kesehatan kulitnya. Jadi rajinlah makan sayur, buah, kemudian banyak minum air putih. Oke ya, student ya. Miss mau kasih tugas dulu hari ini. Miss mau kasih tugas. Semua boleh buka buku cetak halaman. Buah angkul dengan benenah. Wah, suka makan buah angkul dan banana dan jeruk ya, Ellen ya. Good. Nah, sekarang angkul juga. Oke. Nah, sekarang buka dulu. Ayo. Ayo, sekarang dengar Miss dulu. Kita buka dulu halaman 108. Ayo, halaman 108. Oke. Kita kerjakan uji kemampuan halaman 108, nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Dikerjakan di buku cetak seperti biasa pakai pensil. Kemudian. Nomor berapa Miss? 108. Halaman 108. Oke, sudah. Halaman 108. Bagian pilihan berganda, nomor 1 sampai nomor 5. 8, 1, 0, 8 kan Miss? Ya, Michael. 1, 0, 8 atau 108. Bacanya 108 ya, Michael ya. Oke. Dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 di buku cetak pakai pensil. Yang kedua, tugasnya adalah menulis catatan, lanjutan catatan 8 yang kemarin, poin nomor 5 sampai nomor 8. Jadi ada 4 poin. Oke ya. Itu tugasnya hari ini. Ada 2. Nah, sekarang Miss. Aku suka makan semua buah dan sayur. Oke, good job, Roy. Harus begitu. Harus rajin makan buah dan sayur. Semua harus. Aku suka makan buah dan sayur saja ya. Iya, Zero. Satu sampai nomor 4 ya, Miss? Iya, kemarin sudah tulis 1 sampai nomor 4. Hari ini tulisnya dari nomor 5 sampai nomor 8. Oke ya, student. Nah, sebelum Miss tutup, Miss mau ambil absen dulu. Ayo, Miss mau foto. Zero, Nicholas, Delbert buka kamera videonya. Ayo, Miss mau ambil absennya hari ini. Oke, semua boleh kasih senyum terbaiknya. Boleh senyum tadi seperti yang Miss bilang. Kasih lihat giginya. Oke, kasih lihat giginya. Hari ini kita akan belajar menjaga kesehatan gigi atau merawat gigi. Ayo, semua boleh kasih lihat giginya. Oke, ready? One, two, three. Take a picture. Peace. Oke, good student. Hari ini itu saja. Sebelum Miss tutup, ada lagi yang mau tanya ke Miss-nya? Gak ada lagi ya. Oke, kalau sudah gak ada, kasih tanda oke seperti ini. Oke, gak ada lagi ya. Nah, hari ini pelajaran PJOK sampai di sini. Sebelum Miss tutup, saya apa kepada Miss Yantina dan saya apa kepada Miss Cihak Miss student. Miss Cihak Miss. Ada video, 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 video. Ya, Ziron. Goodbye. Alicia, Alvaro, Michael. Semua boleh to leave meeting. Lanjut ke pelajaran berikutnya ya. See you. Bye, JJ. Bye. Selamat menikmati.